Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Jadi disini gue bakal bantu nge-viralin sih, enggak sih, kayaknya lebih karena dia udah viral sendiri Gue lebih kayak menceritakan sebuah kasus dimana ada seorang cewek dengan tiktok bernama April Nah dia ceweknya dia berhijab teman-teman seperti ini, ya nanti gue munculin lah Nah jadi singkat cerita katanya dia dilecehkan Nah lebih detailnya kayak gimana, kita simak cerita dia Ini dia pun dari tiktoknya, nah ini IG-nya nih mungkin dia username sambil masukin IG Sangat IG marketing yang sangat tinggi, ini hanya dilakukan oleh seorang atlet Oke, terus disini dia biasa membuat akun-akun tiktok dengan ya membuat konten dengan rajin Akhirnya viral juga, ya hampir 500 orang mendengar cerita dia Dia kabarnya sih menggunakan bahasa mandura, disini ada beberapa cerita Oke, jadi video yang awal mungkin dia enggak bakal ceritain Nah ini dia videonya Udah-udah-udah suaranya menurut gue enggak pas banget ya ganggu Nah tetap tenang meski spot jantung karena hampir jadi korban seksual pagi-pagi Oke Oke, kita bahas ya ceritanya Ini ada di video kedua dia Jadi gini guys Kornologinya tuh belum bangun sama sekali dari pagi, oke Belum bangun sama sekali dari pagi, stay di kasur Tiba-tiba ada yang masuk tanpa permisi dan langsung masuk ke kamar Wow Berarti kamarnya disini enggak dikunci teman-teman Aku enggak keluar Karena ini tuh adik temen aku Oke, udah itu udah deket banget ya Jadi di adik temannya Aku pikir ya biasa aja Karena biasanya pas adik aku liburan sering bawa temennya ke rumah Ada yang masuk juga cuma sekedar lihat-lihat isi kamar kayak gitu Hah? Oke, oke terus kan Jadi pikirku yaudah sih Mungkin kayak mereka juga dan temennya yang ini tuh juga deket sama mama aku Bapak aku dan dianggap anak gitu Karena juga sering makan disini Wow Seorang cewek bang nama April ini Menurut gue dia enggak punya privasi gitu ya guys ya Karena kamarnya enggak dikunci dan orang lain bebas masuk Apa enggak ada barang-barang penting gitu Oke, kita lanjut lagi ya Tapi kok enggak keluar-keluar dari kamar Akhirnya Keluar dong aku ya Harusnya mau keluar sih Duduk di kursi kok malah ngikutin duduk di sebelah aku Oke, dia mulai agak curiga ya guys Sambil menggang rambut segala Wow Wow Oke Sambil megang rambut Nelus kepala juga Kok aneh pikir aku Oke Jadi ku klotatin lah dia Tapi malah langsung ngelus megang bahu Langsung lah ku berdiri dan keluar rumah Keteras sambil nahan nafas Ya Allah I was so screwed Oke Wow Oke Gue agak curiga dengan April sih Jadi disini dia kagak berontak gitu Biasanya cewek yang dimana kalau Walaupun itu temen nih Kalau megang kepala Melus rambut Ya itu aja Berontak sih Langsung apa nih I was silent Saya terdiam untuk Beberapa Detik Karena kaget ya Oke Gak pernah kebayang Punya pengalaman begini Jadi takut Sendiri di rumah Belum cerita ke mama Karena belum datang mama Oh Yuk Kok Oke Disini gue agak sedikit aneh temen-temen Dari ceritanya ini Seorang April Kenapa dia memperbolehkan Yang lain masuk ke kamar dia Satu Dan kedua Kenapa dia gak punya privasi Dan ketiga Orang tuanya lagi keluar Dan itu cowok Yes Itu temen adeknya Cuma Adeknya mana Gitu Oke Kita coba cek komentar ya Sama Kakak Ipar Coba juga gitu Harus jaga jarak Apalagi orang lain Yang cuma sekedar Udah deket sama orang Tua Aduh Pengalaman aku Meski dekat Tetangga Saudara Jangan dibiarin Seperti itu Bebas ke rumah Biasanya tamu Tetap ada batasan Yes Niera sadal ya Bagus 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 Si April ini Masih melindungi privasi Dari temennya Kalau kita lihat Konten-konten dia Dia belum berani Ngeshare Wajahnya Yang membuat gue juga Penasaran ya Temen-temen Jadi disini Niat buat story Berujungan berjadi Korban kecehat Widi Oke oke Niat aku Pakai bahasa Madura ya guys Dan Oke kita dengerin ya Pakai bahasa Madura Kalau Kalau Ngebuat video Gue tau Memang 3 menit ya Cuma Enggak gitu April Ini cepetin Sudah pakai bahasa Madura guys Dicepetin lagi Biasanya kayak Udah pake suaranya tuh Suaranya udah Mana suaranya dibuat suara samaran lagi Mantap banget Intinya sih dia ngelapor ke orang tuanya Gue denger sekitar asma Ini dia masuk ke samar saya Gitu Dia ngadu Dan kenapa cowoknya gak disepit ya Niat buat Oke Maaf ya guys Sebenernya aku pengen speak up Lebih cepet mengenai detail kejadian Tapi aku nunggu siap dulu Karena mau aku cerita ke orang-orang terdekat aku dulu Termasuk tenanganku Biar Ini speak up Perasaan sih Udah ngasih speak up Cuma emang kurang lebih detail aja Kok aneh sih Karena menurut aku Karena ya Tau lah masalah Ini hanya aku dan mamaku Belum ku ceritakan Dengan orang-orang terdekat Aku Usahain Bakal speak up Secepatnya mengenai kejadian Eh tinggal Tinggal backlist aja sih Itu orang lain loh Bukan saudara Bukan keluarga Yang kayak gitu Tinggal backlist Menurut gue ya Sepil aja orangnya Nah Seperti itu Nah gimana guys Menurut kalian dengan cerita story yang berujung hampir jadi korban pecehan Agak aneh ya Lu buat story tapi lu hampir jadi pecehan Kalau jadi novel bagus sih Judulnya Cuma ceritanya kagak Oke 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 Gimana guys Videonya kayaknya Cukupin sampai sini aja ya Karena gak usah terlalu panjang-panjang Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata Thanks buat kalian yang jangan nonton Gue ngebantu Ngebantu apa gue? Ngebantu reaction aja And thank you guys And see you again Sampai ketemu di next video And see you Bye-bye